Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Sindo Siang. Kali ini bersama saya, Kevin Pakan. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pelimpahan berkas dipimpin langsung oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pelimpahan berkas dipimpin langsung oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. KPK menjelaskan tim Jaksa mendakwa SYL dengan perbuatan bersama-sama melakukan pemerasaan kepada para pejabat SL1 beserta jajaran di Kementerian Pertanian, termasuk dengan penerimaan gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar. Para terdakwa ini didakwa dengan pasal pemerasaan dalam jabatan dan juga penerimaan kreatifikasi yang sejauh ini dari hasil penyidikan sekitar Rp44,5 miliar dan tentu semuanya akan dibuktikan oleh tim Jaksa KPK di depan Majlis Hakim. Adapun mengenai proses penyidikan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang untuk tersangka SYL dan kawan-kawan ini sejauh ini masih terus berproses dan tentu perkembangannya selalu kami sampaikan pada masyarakat. SYL dan kawan-kawan dijerat dengan pasal 21 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Selain SYL, dua terdakwa lainnya ialah Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktoral Jenderal Parasarana dan Sarana Kementan, Muhammad Hatta. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan.